Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel saya yaitu mohon channel di video kali ini saya akan share ke kalian tentang cara mengatasi dolar yang berwarna kuning di YouTube ya mungkin bagi teman-teman konten kreator sudah tak asing lagi tentang dolar yang berwarna kuning yang mana disitu ada pembatasan pendapatan kita bahkan sama sekali kita tidak akan mendapatkan pendapatan dari iklan ya dan gimana sih cara mengatasinya yuk simak video ini sampai habis jangan di skip-skip namun seperti biasa sebelum lanjut yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih mudah-mudahan kalian semua dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dimudahkan segala urusannya dilancarkan rezekinya amin ya robbal alamin yuk kita lanjut let's go oke teman-teman teman-teman bisa melihat sendiri bahwa yang paling atas ini dolarnya berwarna kuning berbeda dengan yang lainnya yuk kita pelajari apa penyebabnya dan apakah dolarnya bisa menjadi warna hijau Oke teman-teman langsung kita klik aja ya kita langsung pelajari video ini dapat memperoleh pendapatan iklan terbatas atau tidak memperoleh sama sekali karena konten ini diidentifikasi sebagai tidak cocok untuk sebagian besar pengiklan video ini tetap dapat diputar sepenuhnya dan masih memenuhi syarat untuk memperoleh pendapatan langganan dan YouTube premium jadi pendapatan dari iklan terbatas atau tidak sama sekali ya teman-teman kita next kita tekan saja kesesuaian iklan video ini sedang ditinjau dan saya sedang melakukan banding dan kita langsung saja klik pelajari lebih lanjut Oke teman-teman teman-teman bisa baca-baca terlebih dahulu ya ini syarat ketentuan YouTube dan memastikan videonya mematuhi pedoman komunitas YouTube ya saya sudah melakukan banding dan mudah-mudahan banding saya diterima ya oleh YouTube dan jika teman-teman mengalami hal yang serupa silahkan teman-teman tonton video ini sampai habis jangan diskip-skip biar tidak gagal paham Oke teman-teman langsung saja kita pelajari apa sih yang cocok untuk pengiklan ya jadi supaya iklannya ditampilkan di video kita kita langsung pelajari aja ini dia pedoman konten yang cocok untuk pengiklan jika tergabung dalam program partner YouTube Anda dapat memperoleh pembagian keuntungan dari iklan artikel ini ditujukan untuk membantu Anda memahami video atau video short mana saja di channel Anda yang cocok untuk pengiklan silahkan teman-teman baca-baca terlebih dahulu dan pelajari terlebih dahulu sebelum teman-teman melakukan banding ya kita pelajari dulu apa penyebabnya jadi teman-teman edit dulu videonya sebelum teman-teman melakukan banding ke pihak YouTube mulai dari judul rambail atau yang lainnya makanya kita harus mempelajari dulu apa penyebabnya penyebab dollar kita itu berwarna kuning dan saya sendiri pun sudah mengajukan banding tapi sebelumnya saya mengedit judul ya karena menurut saya itulah penyebabnya dan banding saya ditolak atau diterima saya akan tayangkan di akhir video ini dan ini dia teman-teman konten yang tidak cocok untuk pengiklan ya silahkan teman-teman pelajari ya misalkan kata-kata tidak sopan kekerasan dan khusus dewasa konten mengerikan dan yang lain-lain ya silahkan teman-teman pelajari terlebih dahulu sebelum teman-teman melakukan banding kata-kata tidak sopan seperti ini ya konten yang berisi kata-kata tidak sopan atau pulgar di awal atau di sepanjang sebagian besar video mungkin tidak cocok untuk pengiklan silahkan teman-teman baca-baca terlebih dahulu ya silahkan pelajari oleh teman-teman saya tidak mungkin membacakannya satu persatu Oke kita next di sini juga ada kekerasan kekerasan juga tidak cocok untuk sebagian pengiklan ya silahkan teman-teman baca-baca juga ini di bagian kekerasannya ya supaya teman-teman lebih berhati-hati sebelum kita melakukan upload video dan saya sendiri pun sedang belajar ya teman-teman mudah-mudahan kelak ke channel-channel kita itu menjadi channel-channel yang besar amin ya robbal alamin di sini juga ada konten khusus dewasa silahkan teman-teman pelajari ya dan konten yang mengerikan konten mengerikan adalah konten yang dapat membuat penonton merasa terganggu dan jijik ya atau takut mungkin tidak cocok untuk sebagian pengiklan di sini juga ada tindakan berisiko atau berbahaya ini juga tidak cocok untuk sebagian pengiklan ya di sini juga ada konten yang mengandung kebencian dan penghinaan dan ini juga tidak cocok untuk sebagian pengiklan ya oke kita next di sini juga ada narkoba dan konten terkait narkoba ya ini juga tidak cocok untuk sebagian pengiklan disini juga ada konten terkait senjata api konten yang berfokus pada penjualan perakitan atau penyalahgunaan senjata api sungguhan atau pasu tidak cocok untuk mengiklan ya di sini juga ada isu kontroversial dan ada juga peristiwa sensitif ini tidak cocok juga untuk mengiklan ya oke teman-teman jika teman-teman menyukai video ini dukung terus channel ini untuk berkembang dengan cara like comment share dan subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini dan teman-teman tenang saja karena subscribe 100% gratis oke teman-teman sesuai apa yang dikatakan di awal video saya bahwa saya akan menayangkan hasil banding saya hasil banding saya ditolak atau tidak oleh YouTube Oke teman-teman langsung saja kita akan tayangkan hasil banding saya ya Apakah ditolak atau diterima oleh pihak YouTube Oke teman-teman teman-teman bisa saya melihatnya sendiri bahwa konten saya sekarang dolarnya udah berwarna hijau lihat di bagian yang kedua ya ini yang kedua dari atas dan Alhamdulillah banding saya diterima oleh pihak YouTube sebelum melakukan banding saya melakukan pengeditan terlebih dahulu saya mengedit judul video ya karena menurut saya di bagian itulah yang terdeteksi oleh YouTube bahwa saya tidak mematuhi standar komunitas YouTube Oke teman-teman sekian dulu dari saya mudah-mudahan video ini ada manfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati